Terima kasih. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kalau menjauh salam wajib ya Pak ya. Siap. Salamnya para balikad, salamnya para penghuni surga. Amin ya Allah. Baik, hari ini tanggal 27 September 2020. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama adalah yang terhormat Pak Ketua RW 04, Pak Sapri. Dari para ketua RT, satu sampai dengan 13. Hadir semua, kata KDM, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan baik ini. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT bahwa pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam keadilan. Kerja bakti hari pertama di posisi pandemi. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama ini adalah sesuai dengan PRGUB ya. Pokoknya ada aturan banget dari Gubernur, karena itu udah keluarnya hari Jumat kemarin. Bahwa hari ini harus melaksanakan kerja bakti. Ada beberapa hal bahwa kerja bakti hari ini dipantau langsung dari Gubernur Wali Kota. Jadi, izin pas kebetulan posisinya ada di RT9, RW4, ya Pak RT ya. Jadi, kebetulan banget pas di posisi pandemi kita ada kerja bakti di sini. Ada beberapa hal yang akan disampaikan. Kegiatan hari ini akan langsung dilaporkan. Nanti akan dilihat berapa polumu sampah atau yang terlibat siapa-siapa aja. Kita laporkan. Yang kedua, fotonya ada hari ini. Yang ketiga, saya terima kasih apresiasi sama penggede ya. Penggede-penggede RW4 sudah hadir semua di sini. Pak pasarakatnya juga intens banget, pasarakatnya juga. Jadi, ini akan dijadikan referensi atau mungkin toladan bagi RW-RW atau RT yang lain. Nah, untuk saat ini, kebetulan yang urgent untuk pemeliharaan ini adalah kita di sini ya. Ini adalah saluran. Saluran ini perlu banget karena walaupun tidak ada genangan, tapi harus dibersihkan. Jadi, kita rame-rame pembersihan di sini, serta rumput dan penopingan-penopingan pohon-pohon di atas itu ya. Sekalian, saya memberikan informasi bahwa kami itu sesuai dengan Pergub 88 2020 bahwa akan selalu ada kegiatan SBB ya. Nah, saya belum ada laporan khusus dari RW4 di Pak RW ini. Jadi, titik posisinya di mana? Postnya. Postnya di mana? Dilibatkan semua sesuai dengan surat tugas kami diturunkan ke RT dan RW. Kepangporkan dan kami mungkin akan datang ke setiap post yang kita, post RW. Nah, jadi setiap sabtu dan minggu. Kebetulan dari ke-5 di maju. Mohon pengetamannya, tugasnya adalah setelah selain untuk kerja baku penanganan banjir, juga ada PSBB ya. Jadi, tadi ya, untuk antisipasi atau percepatan pengusian penanganan sopik di belakang. Ujim, saya sampaikan, nyapakan dengan berat hati bahwa untuk secipeda, kebetulan, Pasuknya, kenapa ya? Ada terbanyak di sini. Jadi, mohon dengan sangat. Kita RT dan RW dan masyarakat untuk membangun kecepatan penanganan sopik di belakang. Nah, untuk yang terkenal sopik, bisa dilaporkan ke kami akan akan mendapatkan bantuan dari jina sosial. Jadi, Pak Tudak Direka sekarang, yang sudah terkenal sopik, mohon untuk memberikan informasi ke kami terkait akan ada bantuan dari jina sosial. Jadi, ini saja ada silatulah juga dengan laporan keurangan dari kecamatan. Kebetulan, nah, dari kecamatan 30-30 sudah hadir untuk monitoring kegiatan di kelurangan si Kedap. Kalau baik, mungkin ada tambahan dari bawah, silahkan, Bu. Terima kasih, Pak Nama. Waalaikumsalam, Marahmatullahi Wabarakatuh. Mungkin saya tidak banyak, Pak, menambahkan. Nanya apa yang tadi kita bilang. Memang, ini gubernur juga mempertanyak PSBB ya, sampai 11 Oktober. Karena masih dianggap, maksud di desain Jakarta itu kini. Dan, kenapa tinggi? Ya, karena memang masyarakatnya masih banyak yang belum sadar dengan masker. Jadi, benar-benar, setiap keluar rumah, walaupun rumah dari sini ke sini, karena bakalan tetap mengorat, itu tetap harus melakukan masker. Jadi, mungkin KMP, KMW, KMW, tokoh-tokoh masker-masing semua ingatkan menjadi jugus diruhan yang masing-masing. Artinya, setiap rumah itu harus ada yang selalu mengingatkan keluarganya. Begitu keluar rumah, tolong kakek masker. Terus, ini begitu hilang, langsung kecil tangan. Sebenarnya, kakek sabun coklat itu juga lebih bagus, karena dia itu lebih banyak pematikan bakteri dan kirut ya. Mungkin itu, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ya. Karena, di mana PSBB kita bisa berhasil kalau kita semua masyarakatnya membunuh. Untuk siapa? Bukan untuk dibunuh, tapi untuk kita semua. Itu kewajah kita semua. Mungkin itu, kita harus tetap saat, harus tetap masker ini, jadikanlah budaya. Bahwa masker ini udah menjadi wajiban, waktu kita nggak tahu sampai sampai, jatuh, ya mudah-mudahan kita kecepatkan. Ya mungkin itu aja bisa ikhlas tangan dari saya. Terima kasih. Ada pertanyaan hari ini, obrolan atau apa yang harus dibeskutikan? Masuklah kita ketemu. Oke, baik, cukup. Baik, siap, gelap. Sudah belum memulai aktivitas, kita berdoa mulai. Oke, balik kanan bubar jalan, silakan beraktifitas sesuai dengan rencana ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.